bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya disini akan menyampaikan berita terkait ya antara TNI dengan rakyat yang ada di pertaniannya yang viral kemana-mana dan saya terus dihubungi untuk agar memberikan tanggapan terkait ini mulai dari kemarin saya diminta terus banyak orang untuk memberikan tanggapan terkait ini baik sebelumnya saya lihat berikan tanggapan atau mungkin masukkan disini saya sampaikan dulu kronologi kejadian ya Hai saya ambil saja dari media online demokrasi.id dikasih judul oleh demokrasi.id viral video anggota TNI bentrok dengan petani di sawah begini penjelasan kodam hingga kepala desa nah begitu ya viral di media sosial video yang memperlihatkan kericuhan antara anggota TNI dengan petani dalam video itu sejumlah anggota TNI berseragam terlibat bentrok dengan sejumlah petani di sebuah sawah aksi salindoran tak terhindarkan bahkan terjadi aksi pemukulan jerit dan tangisan pun terdengar video tersebut berdar di media sosial dan diantaranya di unggah Edmurtado Roy Rabu 5 Januari 2021 kejadian tersebut rupanya terjadi di dusun Saur Matio desa seituan kecamatan Pantai Labu Kabupaten Delisordan Sumatera Utara selasa 4 Januari 2022 bentrok terjadi antara Pusat Koperasi Angkatan Darat atau Puskopkar A Kodam 1 Bukit Barisan dengan petani Koronologi pihak TNI Sekum Puskopkar A Bukit Barisan Letkol CEJ Deterandus Wenrisal membeberkan koronologi bentrokan yang terjadi Bentrok itu bermula dari pihaknya yang hendak memasang pelang pemberitahuan bahwa lahan tersebut milik Kodam 1 Bukit Barisan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Diterangkan Wenrisal awalnya sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Barat Ia memimpin porsenil Puskopar dan Yong Sipur 1 untuk melaksanakan apel Pasukan tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat Pasukan langsung ke titik rencana pemasangan di sebelah timur lahan Kata Letkol CEJ Deterandus Wenrisal Rabu 5 Januari 2022 Dikatakannya pemasangan pelan tidak terlaksana karena penggarap tidak mengizinkan Saat itu masa masyarakat cukup ramai Untuk menghindari gesekan dengan masyarakat pihaknya tidak jadi memasang pelang di titik timur Pihaknya kemudian berangkat ke titik barat yakni lokasi perbatasan dengan jalan aspal dan tali air Di titik tersebut personilnya berhasil pasang pelang Sekitar 10.30 waktu Indonesia Barat Masa semakin ramai Dan sebagian besar ibu dan orang tua yang memprovokasi pasukan Sehingga terpancing untuk melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan ucapnya Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Pasukannya mulai diistirahat Momen itu pun pula dimampatkan penggarap untuk membuat penghadangan jalan Menggunakan batu dan kayu di depan truk Yonsipur 1 Bukit Barisan Karena pemasangan yang pelang kedua dan ketiga untuk titik selatan dan timur Lokasi tidak dilaksanakan Maka personilnya diperintahkan untuk meninggalkan lokasi Sayangnya 2 unit truk mobil Yonsipur Di titik timur tidak bisa meninggalkan lokasi Hal ini karena jalan telah diblokir penggarap dengan kayu batu dan massa berkerumun Masyarakat meminta agar pelang yang telah dipasang dicabut Di situasi itu Lekol Wenrisal menawarkan beberapa opsi kepada penggarap Pertama Penggarap mencabut sendiri pelang kepemilikan yang telah didirikan oleh Puskopar A Bukit Barisan Namun penggarap menolak hal tersebut Kedua Puskopar Kartika A Bukit Barisan akan mencabut pelang kepemilikan HGU Dengan syarat penggarap juga mencabut pelang yang telah didirikan penggarap Kala itu tidak ada kesepakatan diantara kedua bola pihak Menurutnya penggarap mulai anarkis dengan melempari persenil dengan lumpur Pihaknya pun mengejar para penggarap yang dianggap menjadi provokator massa Massa pun berhamburan dan persenilnya meninggalkan lokasi Tidak ada korban Tidak ada korban baik dari pihak masyarakat penggarap maupun persenil dan pasukan yang bertugas Kemudian ada di sini ada penjelasan kepala desa Penjelasan dari kepala desa Konflik yang terjadi ini ternyata sudah lama terjadi Dan sampah saat ini kedua bola pihak masih mengklaim masing-masing kepemilikan Kepala desa Saituan Parni Ngotan Marbun menyebut Pihak Puskopat sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektare Disebut masyarakat tidak mau bergeser lantaran lahan sudah dikuasai dari zaman kakek neneknya Sesudah menjadi bandara ini mereka ngaku-ngaku HGU-nya ini Dulu-dulu gak pernah diperdebatkan di zaman kakek saya Semenjak ada bandara ininya seperti ini Ucap Parni Ngotan Marbun Ia mengaku sangat menyayangkan kericuhan yang terjadi pada selasa pagi Menurut Parni Ngotan dalam bentrok tersebut tiga anak-anak juga menjadi korban Ia menjebuk karena dipijak oknum TNI Korban pun harus dibawa berobat Ia mengaku tidak melihat langsung peristiwa kerucian karena saat itu ia sedang mengikuti rapat di Polresta Deliserdang Saat itu dirinya langsung menelpon terus Dari masyarakat Ya saat itu dirinya langsung mendapat telpon terus dari masyarakat Setelah dirinya datang pihak Puskopat TNI AD pun sudah tidak ada di lokasi Dikatakannya masyarakat tidak bersedia meninggalkan lokasi karena 98% adalah bekerja sebagai petani Hanya 2% saja masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan Ia menyebut sebelum pihak TNI bertindak sudah seharusnya berkoordinasi dulu dengan pemerintah desa Apapun ceritanya harus koordinasi dulu baru bertindak Saya Kepala desa pernah memang diundang Cuma saat itu mereka maunya harus mereka yang punya tanah Sementara masyarakat ini menyewa sama mereka Kapan mereka butuh bisa diambil Minta supaya dikosongkan masyarakat Mana mau katanya Nah Ini kawan ya Jadi kronologi tadi yang viral Dari Panglima Kodam Dari Kodam sudah diwakili tadi oleh Eh Letkol ya Letkol Dari kooperasi lah ya Letkol Wendrisal ya Sudah menyampaikan dari Kepala desa juga sudah menyampaikan Ini adalah permasalahan tanah Jadi yang pertama kita bahas Ini yang kita tahu dari kronologi ini adalah Masyarakat mengaku bahwa tanah itu sejak kakek neneknya Ya itu yang pertama Apakah bonal atau tidak Ya biar kelah mereka yang selesaikan Kita gak ngerti nih kawan Ya yang kita sayang bacakan ini Saudara ku mendengar kita gak paham ini ya Yang jelas Itu pengakuan dari masyarakat Bahwa itu bekerja disitu sejak kakek neneknya Tapi entah bagaimana persetujuan kakek neneknya itu Dengan pihak puskopat ya Hanya mereka yang tahu Jadi ini tidak perlu kita bahas Yang kedua Kericuah ini terjadi karena ada provokasi Yaitu dimana tentara dilempari lumpur Nah ini masalahnya dari sini awalnya Yang harus dicek Siapakah yang mau lempari itu Sehingga memancing emosi anggota Ini harus dicari dulu Itu yang kedua Berarti memang sengaja memprovokasi Sedangkan ibu-ibu anggota Gak ada masalah Gak ada Keterlibatan Berarti yang provokasi ini yang harus dicari Itu yang kedua Yang ketiga Seharusnya sebagai seorang tentara Kalau diprovokasi begitu harus bisa lebih sabar Karena yang kau hadapi adalah rakyat Ya Ya Yang kau hadapi adalah rakyat Yang kalian hadapi adalah rakyat Jangan mudah panas Ya Cukup tandai dulu Lihat situasi masyarakat di bawah Jika kalian mau menangkap provokator Tapi masa banyak Tandai dulu Tandai Oh ini yang provokasi Jangan langsung bertindak Ya Jangan langsung emosi Kalau sebagai seorang tentara Itu yang ke Ketiga ya Yang keempat Dari pengakuan Kepala Desa Ini tidak ada koordinasi sebelumnya Mau datang seperti ini Artinya Pihak kooperasi ini Memang seharusnya koordinasi dengan Kepala Desa dulu Bahwa akan ada kegiatan begini Akhirnya disini Kepala Desa Ya Merasa bahwa Ya merasa tidak dihargai lah Kepala Desa ini Ya kan Ini akhirnya seperti ini Kepala Desa tidak bisa banyak bicara Itu yang keempat kawan Yang kelima Yang kelima Ini Kejadian yang seperti ini Ribu-ribu seperti ini Kejadian ini Yang bertanggung jawab Atas al ini Adalah Yang memimpin pasukan Yang mengerahkan Kalau pasukan yang begini Kan hanya mendapat perintah Jadi Jadi Kalau ada anggota yang kena masalah begini Terus bermasalah Ya Saya katakan Saya Ini pernah jadi kemandan pasukan Kalau Mengerahkan pasukan terus ada masalah begini Ya Yang bertanggung jawab Yang mengerahkan Bukan pasukannya Jangan sampai anggota ini Malah kena Hukuman Jangan sampai Ya Karena dia hanya melaksanakan perintah Mengikuti Siapa yang merintahkan Ya Jadi saya juga minta kepada sahabat kurai Indonesia Tolong Jangan salahkan Ya anggota yang ada di bawah Ya pasukan Kalau saya lebih cenderung kepada Siapa yang mau merintahkan Ya Jadi tolong juga Jangan terlalu Eh kan Saya melihat-lihat ini Saya melihat banyak ini di media sosial Menjelek-jelekkan TNI Saya bilang jangan Jangan kawan Jangan Jelek-jelekkan institusi TNI nya Kalau ada yang berlaku Hanya yang begini Karena ada aturan di situ Kalau ada yang pelanggaran di TNI Pasti dihukum Tapi cuma saya minta Masukkan Jangan sedikit-sedikit Anggota yang melaksanakan perintah ini Jadi korban Karena dia hanya melaksanakan perintah Ya kan Nah Yang keenam Saran saya Sebaiknya ini Yang masalah begini diselesaikan secara kekeluargaan Bersamaan Dicek Asal muasal tanah itu Yang jelas saya tidak paham Ya yang memahami Yang kedua Jika ada hal-hal seperti ini Seharusnya Dari awal itu Dibuat perjanjian pengharapan itu Per dua tahun Karena biasanya Biasanya Saya ini pernah jadi kasih logistik juga Biasanya kita punya lahan Yang nanti akan dibangun Untuk kepentingan Institusi Untuk kepentingan Pasukan Tetapi itu terprogram Mungkin masih lama Sehingga adalah sedikit Lahan nganggur Nah daripada Lahan ini nganggur Ya silahkan Ya mungkin kerjasama Dengan petani lokal Untuk menggarap Nah seharusnya itu Kalau menurut saya Dalam menggarap itu Harus ada perjanjian Per dua tahun Diperbaharui Diperbaharui Ya per dua tahun Pertiga tahun Jangan terlalu lama Sampai sepuluh tahun Sampai dua puluh tahun Karena kalau terlalu lama Orang yang Petani penggarap pertama Petani penggarap pertama Dengan Pejabat yang Yang ada di satuan itu Sudah tidak ada semua Pergi dari situ Ini yang berikutnya ini Bingung Kalau tidak ada perjanjian yang Janggap pendek Apalagi sudah turun-temurun Dia taunya Itu punya bapak saya Itu punya kakek saya Itu dari pihak penggarap Dari pihak ini Paling dibilang Oh itu punya Punya kita Nanti akan dibangun ke depan Begini-begini Tapi karena Programnya belum Belum ada dana Kita kerjasamakan Dengan masyarakat Dengan rakyat Ini seharusnya Diperbaharui dari awal Entah per satu tahun Per dua tahun Sehingga ada bukti identik Kalau terlalu lama Bahaya Ya Ada yang sampai lima Mungkin sepuluh tahun Nah Sewakan dulu sepuluh tahun Ya Kemandannya Atau siapapun yang Oh Tandatakan waktu itu Mungkin sudah pensiun Sudah tidak ada Sedangkan petani terus menggarap Nah Ini kadang-kadang terjadi seperti itu Karena pada sisa lahan Saya Karena saya pernah jadi Kasih logistik juga Sisa lahan itu Sebenarnya itu Untuk Peruntukan untuk Pangkalan dan sebagainya Cuma Karena negara Ya Belum ada untuk Dana untuk pengembangan Daripada Pangkalan dan sebagainya Untuk kepentingan TNI Maka itu Lahan itu jadi Nganggur Nah Tentara kan tidak bisa Tugasnya untuk Bertani Maka Adalah Di situ biasanya Petani Diajak kerjasama Penggarap Itu biasanya Seperti itu terjadi Nah kalau yang ini Saya tidak mengerti Yang jelas ini viral Dan saya diminta tanggapan Ya tanggapan saya Sudah saya sampaikan tadi ya Jadi tolong Ada masalah begini Jangan langsung Bahwa Itu atas Apa TNI Ini kan perkelompok Di sana Yang paling terakhir dari saya Kawan Inilah yang membuktikan bahwa Masih banyak saudara kita Rakyat Indonesia yang Tidak punya tanah Namun di satu sisi Ada sekelompok kecil kapitalis Di negeri ini Yang menguasai ribuan hektar Bahkan ratusan ribu hektar Bahkan ada yang mengatakan Jutaan hektar Jutaan hektar dimiliki Tanah negara Sedangkan Rakyat Indonesia Masih banyak yang Butuh lahan Untuk bertani Nah disinilah Pentingnya Berpersatuan Eksekutif Legislatif Untuk bersatu Memikirkan Nasir rakyatnya ini Jangan sampai pengangguran Terus bertambah Inilah bukti Inilah bukti Bahwa banyak Masih banyak Rakyat Indonesia yang Tidak memiliki tanah Sedangkan di satu sisi Ada segelintir orang Yang menguasai Begitu banyak tanah Itulah yang Saya pernah katakan Ini tidak adil Ini aja kawan Tolong bagikan video nya Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo TNI Bravo rakyat NKRI harga mati Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh